Ini adalah tarantula terbesar di dunia, di mana beratnya mencapai 170 gram, seberat bola bilyard. Rentang kakinya saja mencapai 28 cm, sepanjang telapak kaki pria dewasa. Mereka tercatat sebagai pemegang rekor laba-laba terbesar pada Guinness World Record. Penampilannya sangat mengerikan, apalagi bagi para penderita arachnophobia yang takut pada laba-laba dan sejenisnya. Mereka punya delapan kaki, taring tajam yang panjang, wajahnya seram, tubuhnya berambut dengan warna coklat. Dan dengan ukuran yang sangat besar, mereka adalah sosok yang bisa menyebabkan mimpi buruk. Tarantula ini adalah penghuni hutan Amazon, bersarang di lubang tanah dan jadi sosok yang diperhitungkan, khususnya bagi hewan-hewan yang jadi target buruannya. Senjata utamanya adalah taring yang mampu menyuntikkan bisa beracun, ditambah serangan rahasia dari rambutnya yang juga beracun. Jika kita mengetahui sosoknya dari penampilan serta kelebihannya saja, maka mereka adalah sosok yang luar biasa. Tapi, jika kita membahasnya lebih detail lagi, maka kita akan mengetahui berbagai informasi yang jauh lebih menarik. Tarantula goliat pemakan burung atau goliat bird eater tarantula. Nama yang sebenarnya tidak terlalu tepat, karena faktanya mereka bukanlah spesialis pemakan burung, dan burung juga bukanlah menu makan utamanya. Makanan utamanya adalah hewan kecil seperti tikus, kadal, katak, ular kecil, dan hewan lain yang bisa mereka buru. Lalu, bagaimana mereka bisa mendapat nama sehebat itu? Konon, namanya berasal dari sebuah ukiran dari abad ke-18 yang menunjukkan gambar tarantula sedang memakan burung kolibri. Padahal, tarantula yang memakan burung kolibri berbeda jenis, tapi sayangnya kesalahpahaman yang terjadi sudah kadung tercatat. Sehingga, tarantula ini tetap menyandang nama yang sebenarnya kurang tepat itu. Meski bukan spesialis pemakan burung, tapi dengan ukuran dan kemampuannya, mereka masih tetap berpotensi memburu burung kecil, meski sangat jarang terjadi. Selain nama yang tidak tepat, tarantula ini juga tidak sesram penampilannya. Bisa beracunnya tidak terlalu kuat, efek bagi manusia tidak terlalu berbahaya. Masih kalah dengan beberapa jenis laba-laba yang merupakan kerabat kecilnya. Tarantula ini juga terbilang lambat dan hidupnya lumayan terancam. Di habitatnya, ada beberapa pemangsa yang sering memburunya. Sosok seperti koati, ular, burung, bahkan hingga tawon diketahui jadi pemangsa tarantula ini. Beberapa orang juga diketahui memburu tarantula besar ini, memasaknya sedemikian rupa hingga jadi cemilan yang horor, tapi katanya enak, rasanya mirip seperti kepiting. Ketika terancam, mereka tidak langsung melawan, tapi berusaha mengusir musuh dengan suaranya. Mereka juga menggosokkan kakinya guna melepaskan rambut runcing beracun dengan tujuan mengenai kulit dan mata musuhnya. Rambut itu bisa menyebabkan iritasi bagi korbannya. Sebagai tambahan informasi, tarantula pemakan burung ini tidak bisa mengunyah makanannya. Ketika berburu mangsa, mereka hanya melumpuhkan mangsanya dengan bisa beracun. Mangsa yang sekarat lalu dibawa ke dalam lubang sarang. Mereka tidak makan di tempat terbuka, mengingatkan admin pada sosok kata kuri yang kalau makan ngumpet. Di dalam lubang sarang, tarantula goliat menyedot cairan mangsanya hingga mangsa mengering karena kehabisan cairan. Itu adalah cara makan yang mengerikan. Tarantula memang punya penampilan yang mengerikan. Membuatnya jadi sosok yang sering dijadikan sebagai gambaran monster. Tidak heran jika banyak orang yang tetap takut dengan tarantula. Tapi bagi sebagian yang mengetahui kondisi tarantula, malah memeliharanya sebagai hewan peliharaan. Apakah kamu juga berminat memelihara tarantula? Itulah sedikit informasi mengenai tarantula goliat pemakan burung. Sosok tarantula terbesar yang kelihatannya mengerikan, tapi sebenarnya biasa saja. Pertanyaannya, jika bukan mereka yang jadi pemakan burung, lalu jenis tarantula apa yang memang jadi pemakan burung? Dari penelusuran yang admin lakukan, tarantula berkaki pink atau pingtu tarantula adalah sosok yang pernah terlihat sedang memangsa burung. Lalu, ada pula laba-laba besar yang berhasil menjebak burung kecil dan menjadikannya sebagai mangsa. Semoga bermanfaat. Makasih sudah nonton dan mohon maaf jika masih banyak kesalahan. Terima kasih telah menonton!